Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kuku Iram Halo Sobat Gandul Dimanapun Anda berada Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Kami dari Wagandul Channel akan memberikan tutorialnya lagi Atau cara bagaimana untuk mengganti rotak Yang ada pada motor Yamaha R15 Dimana rotak itu seperti ini Yang ada pada fuel pump atau pompa bahan bakar motor Yamaha R15 Nah, cara mengganti ini Ini sangat mudah Dan kerusakan ini Diakibatkan karena terlalu numpuk Atau sudah lemah pada bagian rotak ini Sehingga tekanan pompa bahan bakar yang dari tank B Menuju ke injektor ini mengalami problem Atau mengalami masalah Sehingga tekanan yang dihasilkan dari rotak ini Atau fuel pump ini Mengalami penurunan tekanan Dan harus segera diganti Sehingga untuk menyetabilkan kondisi mesin itu sendiri Harus mengganti tekanan pompa bahan bakarnya Nah, bagaimana cara untuk mengganti rotak ini Pada motor Yamaha R15 ini Nanti kita akan kerjakan Dan kita lihat bersama caranya bagaimana Sebelum kita lanjutkan ke cara Pergantian rotak pada fuel pump ini Beri dukungan dulu kepada Wagandul Channel Dengan cara tonton video ini sampai selesai Jangan di skip Supaya nanti tidak salah faham Yang kedua Berikan subscribe Like Share Dan juga komen Tentunya aktifkan juga lonceng Supaya nanti akan mendapatkan notifikasi terbaru Dari Wagandul Channel ini Salam Gandul Oke, untuk selanjutnya Mari kita praktekkan cara pergantian rotak ini Pada motor Yamaha R15 Check it out Kita akan mencoba untuk membongkar pompa bahan bakarnya Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati